Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas rencana Amerika Serikat untuk mengirimkan senjata pemusnah masal kepada tentara Zionis Israel yang sedang berperang di Gaza Palestina. Persenjataan AS senilai miliaran dolar masih dalam proses pengiriman untuk membantu militer Israel. Pengiriman senjata ini dilakukan meskipun pemerintahan Presiden Joe Biden saat ini memerintahkan adanya penundaan satu pengiriman bom dan peninjauan terhadap pengiriman lainnya. Bantuan senjata yang ditunda Biden nilainya sangat kecil, sementara bantuan senjata dalam jumlah besar untuk militer Israel yang berperang di Palestina tetap terus dilanjutkan. Kepastian pengiriman senjata pemusnah masal dalam jumlah besar bagi militer Israel ini diungkapkan oleh Senator Jim Ries, petinggi Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Senator Jim Ries, petinggi Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, kepada wartawan mengatakan, berbagai macam peralatan militer lainnya akan segera dikirim ke Israel, termasuk amunisi joint direct attack munitions. Senjata ini disebut mampu mengubah bom bodoh menjadi senjata presisi mematikan. Selain itu ada juga peluru untuk tank, mortir, dan kendaraan taktis lapis baja. Ries mengatakan pengiriman amunisi dan senjata kepada Israel tersebut tidak melalui proses persetujuan secepat yang seharusnya. Mengingat beberapa kesepakatan telah dikerjakan sejak Desember 2023. Sementara bantuan untuk Israel biasanya hanya melalui proses peninjauan dalam beberapa minggu. Tak satu pun dari perjanjian senjata tersebut merupakan bagian dari paket bantuan ke Israel yang ditandatangani Biden bulan lalu, yang mencakup sekitar 26 miliar USD untuk mendukung Israel dan memberikan bantuan kemanusiaan. Secara terpisah, Gregory Mix, petinggi Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, telah menunda paket transfer senjata senilai 18 miliar USD untuk Israel yang akan mencakup lusinan pesawat tempur canggih F-15 dari Buingko. Ries dan Mix adalah dua dari empat anggota Parlemen AS, Ketua dan Anggota Senior Hubungan Luar Negeri Senat serta Ketua dan Anggota Senior dalam Urusan Luar Negeri DPR yang meninjau kesepakatan senjata luar negeri yang besar. Demikian kabar terkini mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap militer Israel yang sedang melakukan genosida di jalur Gaza dan Rafah Palestina. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.